Halo Sobat Bola Gambaran grup E jika Jerman mau lolos begini syaratnya Pada gambaran kali ini akan simulasikan kelolosan Jerman untuk mendapatkan tiket 16 besar di piala dunia Skenario ke satu jika kalau Jerman menang dan Jepang di kalahkan Spanyol Jerman harus menang melawan Costa Rica dan berharap Jepang kalah di tangan Spanyol Dalam skenario tersebut Spanyol akan lolos sebagai juara grup dengan 7 poin Sementara Jerman menyamai poin Jepang dan Costa Rica 3 tapi akan memiliki selisih gol yang lebih baik dari keduanya dan lolos sebagai runner up Skenario kedua jika kalau Jerman menang dan Jepang menang Sayangnya kemenangan tak meminjamkan kelolosan Jerman Jika Jepang mengalahkan Spanyol maka Jerman harus bisa menang versus Costa Rica sekaligus mengungguli selisih gol Spanyol Saat ini selisih gol Spanyol adalah plus 7 sementara Jerman min 1 Tapi ini sangat mustahil jika Jepang menang melawan Spanyol Skenario ketiga jika Jerman menang Jepang versus Spanyol berakhir imbang Jika Jepang menahan imbang Spanyol dengan skor kosong sama Sementara Jerman menang maka Jerman lolos tak peduli berapapun skornya Jika Jepang menahan imbang Spanyol dengan skor 1 sama Maka Jerman lolos asalkan menang 2-1 atau unggul 2 gol versus Costa Rica Dan begitu seterusnya Terima kasih dan jangan lupa subscribe